Intro Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Primetime Talk kali ini bersama saya Donny DeKaiser Dan sambil anda menikmati hidangan berbuka puasa, kami ajak anda untuk mengikuti diskusi kita kali ini Pemirsa, PT Freeport siap mendifestasi sahamnya secara bertahap agar mencapai 30% paling lambat tahun 2019 Perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu juga bersedia untuk mengubah izin pertambangan dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK Kalau diizinkan beroperasi 20 tahun ke depan, jadi ada jikanya pemirsa PT Freeport Indonesia siap untuk menggelontorkan dana investasi senilai Rp224,9 triliun Namun investasi ini baru akan dilakukan bila pemerintah sudah memberikan kepastian untuk perpanjangan masa penambangan emas dan tembaga di Papua hingga 2041 Meski demikian, pemerintah dan DPR masih membahas soal perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atas Freeport Sudah, sudah saya sampaikan. Kan begitu mereka mengatakannya, saya lapor kepada Presiden dan Presiden mengatakan silakan dikaji lebih lanjut Nanti di waktu yang baik ya Untuk pemerintah, pemerintah posisinya lebih kuat karena IUP Seperti diketahui, kontrak Freeport baru berakhir pada tahun 2021 Dengan sistem kontrak karya, Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada tahun 2019 Freeport juga telah investasi tambang bawah tanah sebesar 4 miliar dolar Amerika Selain itu, Freeport Indonesia juga berencana menambah investasi berikutnya sebesar 15 miliar dolar plus 2,3 miliar dolar untuk pembangunan smelter di dalam negeri Untuk menunjukkan keseriusan membangun smelter, Freeport sepakat membayar biaya keluar hingga tercapainya tingkat seharapan biaya yang diatur Sejauh ini, Freeport Indonesia telah membayar 178 juta dolar Amerika Serikat Freeport juga telah menyerahkan pada Bank BUMN jaminan kesungguhan sebesar 115 juta dolar Dan telah memulai persiapan perizinan amdal konstruksi smelter sebesar 1,5 juta dolar Sepanjang 2014, Freeport telah membayar pajak sebesar 539 juta dolar Selain membayar pajak, Freeport juga sepakat dan telah melaksanakan peningkatan royalti sejak Juli 2014 Yakni tembaga sebesar 4 persen, emas 3,75 persen, dan perak 3,25 persen Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Pemirsa Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maruf Samsyuddin, menyatakan divestasi sam akan dilakukan secara bertahap Agar mencapai 30 persen pada tahun 2019 Tapi divestasi ini baru dilakukan Kalau pemerintah memberikan kepastian perpanjangan masa penambangan emas dan tembaga di Papua hingga tahun 2041 Akankah pemerintah terus mengikuti kemauan Freeport? Dan apakah pembagian dengan pemerintah Indonesia dan daerah sudah adil? Kita akan mengupas persoalan ini dengan narasumber yang telah hadir di studio Yang pertama adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Suhar Somono Arfa Dan juga pengamat pertambangan MS Marpaung Pak Harso selamat datang, Pak Marpaung selamat datang Apa kabar Bapak-Bapak sehat? Sehat Pak Harso sehat ya Pak Marpaung Sebelum melalui diskusi saya ajak Bapak-Bapak sekalian dan pemirsa akan kita simak sama-sama grafis yang berikut ini Ya ini adalah hasil renegosiasi antara pemerintah dengan Freeport Ada beberapa klausul yang penting diantaranya menyangkut luas lahan Yang sebelumnya 212, sekian hektare Kemudian ada penyesuaian atau berkurang menjadi 125 ribu hektare Kemudian smelter yang tadinya tidak mau membangun smelter Ini diwajibkan atau akhirnya bersedia membangun smelter bersama dengan Newmont Kemudian jumlah divestasi saham yang tadinya sebesar 20% Ada kesepakatan menjadi 30% Itu pun ada catatan tadi Kalau pemerintah sudah memberikan kepastian mengenai izin sampai 2041 Ada lagi menyangkut perpanjangan kontrak dari 2021 diteruskan sampai 2041 Kemudian pemenuhan kandungan lokal, lokal konten dari 100% tidak berubah tetap 100% Dan royalty yang diterima yang tadinya 1% ini mengalami perbaikan tipis sebesar 3,75% Baik Pemirsa, ini adalah sebuah tema Pak Harso, Pak Marpong Kayaknya sudah berabad-abad gak beres-beres Pak Harso, pemerintah bagaimana sikapnya sekarang ini? Sebenarnya kalau tanya pemerintah jangan tanya saya Yang membisiki pemerintah Ya saya kira tentu pemerintah akan mengikuti ketentuan di dalam undang-undang ya Undang-undang Minerba Dan semua kontrak karya yang lalu tentu harus diubah disesuaikan dengan undang-undang Minerba itu Saya kira itu dulu yang harus kita penuhi Jadi kayak seperti Freeport pasti tidak akan pindah menjadi izin usaha pertambangan khusus Demikian juga yang lain Kemudian ada persyaratan untuk membangun smelter Mau bersama atau sendirian Saya sebenarnya cenderung kalau membangun smelter Itu kenapa tidak justru di tanah Papua sendiri Karena itu akan men-trigger industri di sana jauh lebih pas Jadi kalau mau mengajak Newmont buatlah industri-nya itu di Bangunnya malah di Papua ya Karena artinya supaya industri itu bisa disebar gitu Dan divestasi yang 30% tentu saya akan menganjurkan untuk pemerintah mengambil Apakah lewat BUMN Tentu kita akan lebih menganjurkan ke BUMN Kalau memang ada swasta nasional yang berminat Asal tidak seperti yang lalu Swasta nasional juga sudah pernah ada Tapi kan kemudian di-rebound oleh mereka Diambil kembali, dibeli kembali Jadi kalau memang ada swasta nasional yang kuat Bersama BUMN dan bahkan mungkin pemerintah Saya kok menganggap ya Kalau yang sifatnya ini strategis Dan merupakan kekayaan sumber daya alam kita Itu sebaiknya memang masteringnya itu oleh kita Berbeda misalnya dengan investasi-investasi yang sifatnya Kayak infrastruktur ya Itu kan tidak akan dibawa kemana-mana oleh siapapun Dia akan tetap di situ Betul Tapi kalau seperti Apa namanya Isi perut bumi Itu kalau bisa kita kuasai Sudah puluhan tahun Pak dibawa ke negeri orang gitu kan Tapi menurut Anda Pak Harso ini cukup fair gak sih sebenarnya Apa yang dinegosiasikan sekarang Walaupun belum putus begitu Saya kira fair Sangat fair ya itu Terima kasih 30% itu kalau tercapai Ya malah kalau bisa lebih ya Lebih ya Bisa lebih Idealnya berapa Pak Saya kira secara bertahap Bertahap Sampai pada titik berapa Memang kita tahu bahwa Investasi itu tidak kecil Dan bahwa yang sudah dilakukan oleh mereka Juga memang mesti kita respect Ya kan Tetapi kan ada peluang yang lain Dengan dibangunnya smelter Dan kita berharap ada derivasi dari industri ini Yang akan mendorong pertumbuhan Apalagi kalau lokasinya itu tidak di Jawa Tapi di Papua sendiri Di Papua sendiri Oke Pak Marpaung Bicara soal keadilan Setelah sekian puluh tahun Isi perut bumi Nusantara Khususnya Papua dikeruk Kita hanya mendapatkan Kalau jadi 30% Itu bukan royalti loh Pak Jadi Adilkah? Saya kira begini Satu hal yang pasti Industri ini adalah Industri yang Bolted food industry Jadi itu dibaut gitu Dan kemudian Anda investasi ke sana Begitu dia cuma hasil borboran gagal Itu kegagalan dia Risiko dia? Begitu dia kupas Jadi artinya beda dengan food loose industry Yang ada di Pulau Gadung Gak ada istilah cost recovery ya? Gak ada Begitu pemerintah mengeluarkan peraturan Gimana-gimana Dia hengkang Gak ada kerugian Ini Semua yang ditanam dia yang pertama itu Kita sebut Singfan Dana yang akan tenggelam Betul Nah jadi pertanyaan Anda Adilkah? Dari kacamata mana? Saya kembalikan kepada masyarakat Saya hanya mencoba Wacana saja Tapi Pak Waktu di kita ini Kita sebut Singfan ini Sampai dia bisa Mengeluarkan Batu mineral itu Dan dijual Dan dijualnya itu Artinya dibawa Kemana keluar gitu Dibawa keluar itu Sebetulnya bukan ke Amerika Iya Ini ke pasar internasional Ke pasar internasional Artinya Keperdagangan internasional Ya memang ada smelter dia di Spanyol Itu sebagian Ya saya kira begitu Jadi kalau soal keadilan Gitu kan Nah berkata Berbicara soal 30% Sebetulnya Filosofinya 30% ini Yang harus kita pertanyakan Itu kan Karena angka 30 Diminta pemerintah Itu dari mana Juga kan Karena kalau menurut saya Kalau saya orang swasta nasional Yang akan disuruh minta beli Kemudian saya akan melakukan Konsorsium bank Untuk membedanai saya Mungkin bank saya akan bilang Pak Marpaung Tolong ambil 51 lah Kalau 51 ada duit Tapi kalau cuma 30 Yang juga kamu bantu gitu ya Risikonya besar begitu Notamennya Di tangan pemerintah Sudah 10 Jadi paling 20% Saya kebagian kan Ya kan Kalau untuk itu Kontrolnya masih di tangan dia Repotlah kita Gitu kan Tapi kalau 51 Bisa kita danain Kan gitu kan Nah ini maksud saya ini Jadi Kebetulan nih Pak Swarso ini Dulu di komisi 7 Yang ikut dengan saya Bahasa di DPR Bahasa politik Yang kemudian ada di tengah pemerintah Bahasa di pengusaha adalah Bahasa ekonomi dan finance Pak ini bahasanya bisnis to bisnis Atau apa Pak sebenarnya Government to government Atau apa Yang kita pakai Pendekatannya terhadap Freeport ini Kalau ada negosiasi Renegosiasi Jadi begini Jadi begini itu yang tadi saya sebutkan Ini ada bahasa politik Dengan perspektif politik Oke Pokoknya undang-undang bilang Itu harus ambilkan Itu kata Deklasi Nah sementara disini Ada pengusaha Ini ada hitung-hitungannya Ekonominya Maka saya pikir Pemerintah Itu hitungan pengusaha Sama hitungan politik Beda Pak Beda Nah itulah yang saya pikir Pemerintah harus menjembatan ini Pada saat dia menurunkan PP Kan gitu kan PP kan sudah keluar Tidak Artinya di PP itu Bahasa di undang-undang kan Harus dilakukan renegosiasi Bagaimana cara renegosiasi Apa yang harus dicapai Pemerintah harus melihat juga Gitu kan Tapi Pak Bapak ingat gak Pak Harsho ingat gak Pak Jokowi dulu pernah kampanye Urusan Freeport akan direnegosiasi Kalau merugikan negara Nah persoalannya sekarang Apakah kita rugi Dari kacamata pemerintah Kalau rugi-ruginya dimana gitu Ya Memang harus Kan kita harus hitung Opportunity-nya Ya Ya benar Kata Pak Marpaung itu Tapi saya juga Hormat juga dengan pendapat beliau ini Dulu waktu berhadapan dengan saya Tidak seperti itu Posisinya beda Pak Posisinya sudah beda Posisinya Pansina Jadi Tapi Bapak masih di asosiasi kan APM Apa Asosiasi APMindo Jadi kalau Dari sisi Apa Opportunity Cost Memang Saya katakan tadi Kita respect dengan para investor itu Dan untuk memberikan kepastian Pada mereka Betul Karena sekarang Di seluruh dunia kan Kita sudah bisa hitung itu Ya berapa yang dia investasi Di sana Berapa total Present value TPV Yang dia Peroleh Kemudian In return Seperti apa Kan juga kita bisa hitung Dia hitung Kita juga bisa hitung Dulu mungkin Hitung-hitungan seperti itu Kita tidak punya Kan sekarang Kita sudah semakin cerdas Semakin transparan juga ya Transparan Dan Para pengusaha swasta nasional Kita juga sudah mulai Mampu Dan setidak-tidaknya Masyarakat sekarang Sudah lebih kritis Sudah lebih paham Kalau hitungan kita Cara menghitung kita Dengan cara menghitung mereka Itu persepsi sudah sama Ya kan Persepiannya begini Kan waktu begitu bicara Once kita bicara soal Pasar Pasar ada di mereka Saya gila Ya kan Sekarang kita tahu Siapa yang kontrol Tembaga Yang kontrol Emas Disananya Dan komoditas Kalau katakan ini Dianggap Apa namanya Tingkat strategisnya itu Tidak Tidak tinggi Maka Bisa saja Tingkat komprominya pun Menjadi Lebih Lebih longgar Kan dari sisi itu Ya dari sisi itu Tetapi harus kita Ingat bahwa Yang kita tekankan Di sini Bahwa Kedepan Itu memang Benar-benar ada Industrinya Saya kira Saya lebih suka Untuk mendorong Smelter itu Benar-benar termangun Sehingga Industri-industri Ikutannya Related industrinya Bisa berkembang Supporting industrinya Derivasi downstreamnya Akhirnya dampaknya Diasakan langsung Masyarakat Bapak-bapak Kita break dulu Kita lanjutkan Di segmen berikutnya Dan pemisah Kami juga akan Mengundang partisipasi Anda Untuk bisa berinteraksi Melalui jalur telepon Atau SMS Atau bisa mention kami Via akun Sosial media Yang akan tertayang Selama diskusi Kami berlangsung Di layar televisi Anda Kami segera kembali Sesat lagi Selamat menikmati